Selamat berjumpa kembali di Just Edu. Kali ini kita akan membahas tentang sistem starter. Untuk yang pertama, kita identifikasi terminal pada motor starter. Terminal motor starter ini ada di silenoid starter itu sendiri. Yang pertama, ini adalah terminal 50, yaitu terminal yang dapat kunci kontak. Terminal 30, yang dapat positif baterai langsung. Dan terminal M atau C, yang dapat motor starter. Kegunaan dari pengetesan tegangan pada terminal 50, untuk mengetahui apakah tegangan kunci kontak waktu start sampai atau tidak pada silenoid motor starter. Apabila tidak sampai, maka motor starter otomatis tidak akan bekerja sama sekali. Kegunaan pengetesan dari terminal 30, untuk mengetahui tegangan untuk menghidupkan motor starter sampai atau tidak pada silenoid. Ketika tegangan terminal 30 ini tidak sampai, maka motor starter tidak akan berputar walaupun silenoidnya bekerja. Yang pertama, kita akan tes tegangan pada terminal 50, yaitu terminal yang mendapatkan tegangan dari ST kunci kontak. Di sini, kita harus mendapatkan tegangan sama dengan tegangan baterai ketika di start. Tampak ketika kita start, maka dia akan menunjukkan tegangan baterai. Kalau kurang dari tegangan baterai, berarti ini bisa dikatakan bahwa jalurnya jelek atau ada jalur yang kurang bagus. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan pengetesan tegangan terminal 30, yaitu tegangan positif aki yang langsung ke silenoid motor starter. Hasil tegangannya harus menunjukkan tegangan yang sama dengan tegangan aki. Pengetesan silenoid motor starter Sebelum kita melakukan pengetesan silenoid ini, maka kita akan melepas dulu kabel-kabel pada terminal silenoid ini agar tidak bekerja motor starter-nya. Yang pertama, kita lepas kabel terminal 50, kemudian kita lepas kabel terminal 30, Kita lepas kabel terminal M atau terminal motor starter-nya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan silenoid, ada baiknya kita pahami dulu kerja dari silenoid tersebut. Silenoid motor starter memiliki dua fungsi. Yang pertama, menggerakkan pinion gear untuk masuk ke ring gear, dan juga menghubungkan terminal 30 dan terminal M sebagai suite starter atau relay starter. Untuk menunjang kerja dari silenoid ini, maka di dalam silenoid ini ada dua kumparan. Yang pertama, pull-in coil, itu dia berfungsi untuk menarik. Dalam hal ini, ketika pull-in coil bekerja, maka dia akan mengeluarkan plunyer, menggerakkan pinion gear, masuk ke ring gear, dan juga menghubungkan terminal 30 dan terminal M. Kemudian, pull-in coil, dia berfungsi untuk menahan posisi plunyer ketika bekerja, agar tidak kembali lagi pada posisi semula. Kemudian, di silenoid ini dilengkapi oleh plat kontak. Plat kontak ini berfungsi untuk menghubungkan terminal 30 dan terminal M. Kemudian, dia dilengkapi juga dengan return spring, yang berfungsi untuk mengembalikan plunyer pada posisi semula ketika dia tidak bekerja, sehingga ring gear akan terpisah dengan pinion gear. Untuk melakukan pemeriksaan silenoid di pull-down hole-in coil, ini tidak boleh dilakukan dalam waktu yang lama apabila dites menggunakan tegangan. Kemudian, kita memerlukan tiga kabel jamber. Yang pertama, kita hubungkan terminal 50 dengan positif aki. Kemudian, kita hubungkan terminal 30 motor starter dengan ground. dari motor starter atau dengan negatif aki. Baru kita hubungkan negatif aki dengan bodi motor starter. Pengetesan pull-in coil ketika sudah seperti ini, kita tarik, dia masih tertahan. Kemudian, ini kerja hole-in coil. kita lepas terminal negatif aki dengan motor starter, dia kembali, maka hole-in coil-nya masih bagus. Pull-in coil, dia menarik plunyer seperti ini, dan hole-in coil menahan seperti ini. ketika kita lepas ground-nya, dia akan kembali seperti semula. Pemeriksaan pull-down hole-in coil dengan multitester, yaitu dengan cara memeriksa hubung putusnya. Kita akan menggunakan multi, kita selek pada ohm, kemudian baru kita lakukan pemeriksaan. Untuk pull-in coil, kumparan ini terhubung antara terminal 50 motor starter dengan terminal M. Maka ketika kita hubungkan seperti ini, multitester akan menunjukkan angka tertentu. Kalau tidak menunjukkan angka tertentu, maka bisa dipastikan pull-in coil-nya putus. Kemudian, pemeriksaan hole-in coil, kumparan hole-in coil ini terpasang ujungnya dengan terminal 50, dan ujung yang satunya dengan negatif atau dengan bodi silenoid. Maka kita hubungkan terminal 50 dengan multi, yang satunya kita hubungkan dengan bodi silenoid-nya. Pada posisi seperti ini, multi akan menunjukkan bahwa antara terminal 50 dan terminal ground atau negatif silenoid ini terhubung. Apabila tidak terhubung, maka hole-in coil-nya putus. Pengetesan plat kontak pada silenoid. Fungsi dari plat kontak ini menyalurkan tegangan positif agi secara langsung ke motor starter. Sehingga plat kontak ini sangat penting sekali untuk motor starter bekerja dengan maksimal. Apabila terjadi kebanyakan kerugian tegangan di plat kontak ini, maka motor starter bisa tidak berputar atau berputar dengan pelan. Pengetesannya bisa menggunakan multi tester dengan cara manual. Kita tekan plunyernya, kemudian kita ukur pakai multi tester antara terminal 30 dan terminal M. Di sini harus menunjukkan hambatan yang kecil. Kalau bisa malah tanpa hambatan. Jadi 0,00 atau 0,1 ohm yang penting hambatannya di sini kecil. Kalau hambatannya besar, maka dipastikan plat kontak ini sudah aus atau rusak. Apabila antara terminal 30 dan terminal M ini tidak terhubung, maka bisa dipastikan bahwa plat kontak ini terputus. Tidak menghubungkan terminal 30 dan terminal M. kita akan memeriksa hambatan pada plat kontak ini dengan mengoperasikan silenoid. Kita hubungkan terminal 50 dengan positif aki, kemudian terminal 30, nanti kita hubungkan, terminal M kita hubungkan dengan motor starter, kemudian motor starter kita hubungkan dengan ground-nya. Setelah silenoid bekerja, maka kita periksa dengan multi antara terminal 30 dan terminal M, berapa hambatannya. Hambatannya harus kecil, kalau bisa 0 hambatannya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada motor starter, komponen yang seringkali rusak atau diganti pada motor starter adalah sikat atau brush motor starter. Kita akan coba periksa kondisi sikat pada motor starter ini sebelum kita membongkar motor starter. Dengan cara kita akan mengetahui berapa hambatan antara terminal motor starter positif dengan negatifnya. di sini hambatannya harusnya kecil, 0,4 atau berapa ohm ini bisa dipastikan kondisi sikatnya bagus. Apabila pemeriksaan ini nanti terputus, maka sikatnya habis. Apabila hambatannya besar, kemungkinannya komutatornya kotor atau sikatnya yang haus. Mari kita coba kita periksa berapa hambatan antara terminal positif motor starter dengan groundnya. Pada pemeriksaan kali ini, kita mendapatkan angka 0,3 ohm. Ini bisa diartikan bahwa kondisi sikat dan komutatornya dalam kondisi bagus. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang pemeriksaan motor starter dari Selenoid sampai kita memeriksa motornya tanpa melakukan pembongkaran. Semoga bermanfaat dan berguna. Salam Strum! Terima kasih telah menonton!